Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Kita bisa dengarkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah, hidup kan pasti lambat kan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Amma ba'duh Baik, teman-teman semuanya Jadi, dalam kesempatan video kali ini InsyaAllah Saya akan mempelajari atau memperhatikan Kita kan Kalau misalkan surat itu kan Maka irama ya Al-Fatihahnya Jadi, kali ini saya akan membuat video Bagaimana cara mempraktikan dan mengiramakan Surat Al-Fatihah dengan Irama Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais itu adalah salah satu imam besar di Masjid di Maqad dan di Masjid Al-Haram ya Masjid Al-Bawih dan juga Nah, jadi kali ini saya akan mempraktikannya Bagaimana cara mengiramakannya dan bagaimana cara Huruk-huruknya ya Ya, jadi saya akan memberi tipsnya atau tutorialnya gimana nih ya Biar kita bisa mengikuti iramanya ya Nah, jadi Saya akan memberikan dengan Dikit-dikit demi sedikit ya Jadi dari awal ya Nah, oke Saya akan sebatalkan ya A'udzubillahimashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Marilah Al-Fatihah Marilah Al-Fatihah Iyaka na'fubu Iyaka na'fubu Iyaka na'sharim Ihlina الصirاطan Al-Mustaquim Nah itu ya Nah jadi Kita jangan terlalu fokus dengan lagu Tapi harus perhatikan juga Tajudnya Jadi Nada Irama Syekh Sudas itu Dia ada dua Ada cepat ada lambat Kalau cepatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumik din Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Siratul nadina al-abta'alayhim Gailin margubi alayhim Waladha'adzim Amin Nah itu Yang secepatnya Nah sekarang kita Bajar yang lambat Lambat dulu aja ya Nah Pertama kita Perhatikan juga Kurub-kurubnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Jadi pakai metode Metode apa? Metode Angkai ya Tua gapat Manam jumpan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi bukan ala tapi Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillahirrabbil Nah disitu Kurubahnya itu ada tashdid ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbil 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 Disitu kurubahnya tashdid alham ingat ha ya kan jadi huruf alif la ha ma dah itu hurufnya alhamdulillah irobbil alamin alhamdulillah ya alhamdulillah irobbil alamin jadi pakai metode angka juga bisa huwa gapat manam jupan alhamdulillah alhamdulillah irobbil alamin ingat huruf a ini itu tidak boleh dilebihi dari dua dua harokat ya itu panjang harus dua harokat tidak boleh lebih ya alhamdulillah alhamdulillah irobbil alamin dan akhir kalimatnya juga panjangnya itu harus harus sesuai jadi misalkan dua lahirnya atau lahirnya itu empat bisa enam juga jadi tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak sama ya tapi harus sama semua misalkan akhirnya empat empat semua menem menem semua tidak tidak boleh beda-beda ya harus sama semua ya akhirnya seterusnya kayak alhamdulillah alhamdulillah irobbil alamin empat ya alhamdulillah 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 irobbil alamin alhamdulillah 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 irobbil alamin nah coba kita buka ya ilama syaih sudah kita buka nih bismillah oke kita buka ilama syaih sudah ini sebentar ya kemarin kita jadi dia ada cengkok kayak gitu ya alhamdulillah 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 irobbil alamin alhamdulillah 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 ya Rabbil Alamin ya tidak bisa dengarkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Nah itu kan pasti selamat kan Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Tapi harus diperhatikan Kurup-kurupnya dan panjang pindahnya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Warakat Maliki Yawmiddin Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Maliki Yawmiddin Alhamdulillah 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 Mungkin Sampai sini Videonya InsyaAllah Pertuanya kita lanjutkan Semoga video Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Sinyal Youtube Lagi berjaya Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh